Intro Salam sejahtera, Sobat Sabi Pernahkah Anda main baling-baling? Sungguh menyenangkan bukan? Baling-baling dapat berputar hanya oleh bantuan angin Kita dapat menjumpainya dan melihat baling-baling Pada kipas angin di rumah kita Pada kincir angin di negeri Belanda Pada pesawat terbang, helikopter Bahkan pada kapal laut Baling-baling banyak juga dimanfaatkan Untuk menggerakkan dinamo, pembangkit listrik Baling-baling dipakai untuk membantu kehidupan manusia Sobat Sabi Memperhatikan baling-baling Ada tiga hal yang menarik Yang kita dapat pelajari bagi kehidupan kita Yang pertama, baling-baling berputar selalu searah dengan jarum jam Putaran yang demikian Dapat kita lihat ketika baling-baling mulai berputar hingga pada kecepatan tertentu Tapi saat baling-baling semakin cepat berputar Maka akan nampak oleh mata kita Putaran baling-baling itu seolah-olah berlawanan dengan arah jarum jam Putaran yang nampak berlawanan itulah Yang memberikan kesan hidup Kesan hidup ini yang dipergunakan untuk membuat film animasi Gambar-gambar yang mati akan nampak menjadi hidup bergerak Jadi sekalipun baling-baling nampak berputar statis di tempatnya Namun memberi hidup bagi sekitarnya Yang kedua Baling-baling berputar memberikan daya dorong Daya angkat Maupun daya hisap Dari setiap putarannya Daya dorong dan daya angkat Yang dihasilkan baling-baling Sebagai akibat putaran searah jarum jam Baliknya Bila baling-baling berputar berlawanan arah Justru akan memberikan daya hisap Yang ketiga Daya dorong itulah yang digunakan Sehingga pesawat terbang Helikopter bisa terangkat Naik Dan kapal-kapal besar bisa mengarungi lautan Yang ketiga Baling-baling bersahabat dengan angin Yang datang besar atau kecil Sebuah baling-baling Kirinya tahu Bahwa tidak akan pernah dapat mengalahkan angin Tiupan angin akan menabraknya dari depan Secara berhadapan Tetapi baling-baling Tidak akan dapat menghadapinya secara frontal Melainkan mengambil jalan dari sisi samping Energi angin yang bersiup besar atau kecil Membuat baling-baling selalu meresponnya dengan berputar Kali lagi Angin tidak mampu dihadapinya Itulah sebabnya Setiap posisi sirip pada baling-baling Akan selalu dibuat miring Atau serong Dengan demikian Baling-baling dapat Mengolah angin yang datang Memutarnya Dan menjadikan energi yang baru Baling-baling yang berputar Akan memotong laju gerak angin yang datang Semakin besar angin yang datang dari depan Maka semakin besar juga Daya dorong yang dibuat oleh baling-baling Putaran baling-baling pun Akan semakin cepat Sobat sabi Kehidupan kita seringkali dapat kita gambarkan Sebagai baling-baling Saat menghadapi berbagai angin pencobaan Pergumulan dan masalah yang besar Setiap hari Tidak mampu kita menghadapinya secara frontal Diri kita akan patah Atau alami perusahaan Dengan mengambil jalan sedemikian rupa Maka angin tersebut dapat kita lewati Bukan hanya itu Tetapi dapat kita jadikan pendorong bagi hidup kita Untuk terus maju Bergerak Bahkan terbang Jangan pernah putus asa dalam menghadapi angin kehidupan Setiap kita Dimampukan Untuk mengubah kekuatan Terima kasih telah menonton!